MANTEB BANGET Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Sulfikat Alam Jadi di pagi hari ini saya ceritanya mau coba untuk panjat kelapa teman-teman Karena situ mau minum air kelapa, mau makan kelapa muda juga Dan beberapa hari ini saya cari-cari, di rumah nggak ada jadi ya terpaksa saya nekat Nah sekarang saya telah berada di area kebun kelapa teman-teman Tapi disini banyak jebakan-jebakan Batman Yang saya maksud jebakan Batman itu teman-teman, nah itu di depanku itu Oke langsung saja, tanpa basa-basi saya akan memanjat pohon kelapa ini teman-teman ya Jadi teman-teman saya sudah di atas pohon kelapa Tapi aku nggak berani apa ya, ngesut sampai di atas tuh banyak, susah banget Nah yang di atasku itu pohon kelapanya teman-teman Ini udah dekat sebetulnya Tapi karena banyak sekali semut Jadinya aku tuh nggak bisa, hanya sampai disini aja bisa buat video So, jadi seperti itu teman-teman Jadi di atasku itu sudah ada pohon kelapanya Buah kelapanya maksudku Jadi teman-teman baru saja saya manjat dari pohon kelapa Lumayan tinggi ya Dan semutnya banyak banget di tanganku Iya, lumayan Ini sebuah pengalaman juga ya Ketika manjat pohon kelapa itu harus ekstra hati-hati Karena apalagi di musim kemarau seperti ini Pohonnya tuh menjadi licin sekali teman-teman ya Mungkin karena pengaruh cahaya matahari dan juga angin Jadinya tuh kayak mulus banget Jadi tuh kayak dikit-dikit tuh terpleset gitu loh Jadi memang kita harus ekstra hati-hati ketika manjat pohon kelapa Nah teman-teman disini sudah ada kelapanya ya Ada berapa Lumayan banyak sih yang saya petik hari ini Saya sengaja tidak mengambil yang banyak, yang muda ya Yang seperti ini Karena ini kan ceritanya disini hanya saya sendiri Jadi ya Saya sesuaikan aja dengan keperluan Lumayan untuk persediaan lagi Jadi nanti ketika kami di rumah butuh kelapa Jadi Nah akhirnya sudah terbuka teman-teman Jadi ini pas banget Jadi ini pas banget teman-teman ya Ini muda Oh ada airnya lagi Oke sekarang kita akan minum Air kelapa muda teman-teman Oke jadi disini kelapa mudanya sudah ada teman-teman Mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya Ini Wow masih muda sekali Berarti ini pas untuk diminum Oke saya akan coba Enak banget minum air kelapa muda di siang-siang begini teman-teman Jadi Rasa haus itu langsung legah teman-teman Seketika Ini alami Dan mungkin teman-teman bisa dapat di pasaran Tapi belum tentu bisa sesegar ini langsung dipetik dari pohonnya teman-teman Jadi Seperti itu ya Luar biasa Enak sekali Ini yang membuat saya Suka berpedualang teman-teman Di kampung halaman Saya bisa mengeksplore Banyak hal Termasuk kelapa ini Mantap banget Alhamdulillah Legah banget Pokoknya Rasa haus kutu hilang seketika teman-teman Karena dari kesegaran alat kelapa ini Memberikan banyak manfaat teman-teman ya Masih ada Nah teman-teman Di atas itu masih ada satu tandan yang seperti itu tadi Enak Jadi Kalau ada yang mau kesini makan kelapa Yuk kesini aja gabung bersama saya disini teman-teman Bisa minum air kelapa Di siang-siang hari Nah kalau misalnya ini ditambahkan es Lebih enak lagi Apalagi campuran sirup Aduh Aku gak bisa ngebayangin Aku sekarang di tengah hutan Gak bisa ngebayangin Kayaknya itu terjadi di alam mimpi aku teman-teman Aku ngayal ini Oke Ini nempel Aduh gimana ya Mantap kali nih Wah Luar biasa enak Ada kotorannya dikit It's oke lah Jadi seperti ini teman-teman Tampilan kelapa mudaku Jadi seperti ini nih Mantap Mantap Oke Nah akhirnya jadi juga teman-teman Jadi ini tuh sebagai peganti sendok ya Ini Ini sudah dimodel ya Dikit-dikit gini sih Oke Jadi Saya perhatikan pakai sendok ini ya Nah Nah Aduh Mantap banget Ini pas banget Mudahnya nih Enak banget Pokoknya Hmm 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 oke oke teman-teman nah disini sudah ada kelapanya ini dia kelapanya mantap banget saya akan coba kelapa muda enak banget pokoknya masih ada nikmat sekali masih ada pokoknya enak sekali makan kelapa muda teman-teman mantep banget pokoknya makan kelapa muda selanjutnya saya harus bereskan kelapa-kelapa ini jadi nanti saya sadukan jadi saya ikat di bagian kemudian saya buku nanti saya bawa ke rumah jadi seperti itu oke kemudian kita cungkil di bagian ini teman-temannya jadi kita cungkil seperti ini dan kita tarik nanti jadinya spray teman-teman nah disininya juga supaya terlihat lemas jadi harus dihilangin sedikit kulit-kulit luarnya teman-teman jadinya seperti ini nah kalau sudah begini teman-teman jadi disebelahnya kita kalau konjuk seperti itu kemudian kita ikat teman-teman disini caranya itu sangat mudah hanya seperti ini ya jadi kita lilitkan teman-temannya sampai full begini kemudian kita masukkan lagi yang sebelahnya teman-teman kebawah kemudian melingkar dan kita masukkan kedalamnya teman-teman nah kemudian ujungnya ini kita tarik pelan-pelan dan jadinya seperti ini teman-teman nah itu kalau bagus jadinya seperti ini jadi itu bisa langsung diangkat seperti teman-teman jadinya dua akan menyatu seperti ini oke jadi seperti itu cara mengikat kelapa ini teman-teman Oh ya informasi juga teman-teman ya untuk kelapa dua seperti ini ini kan sudah cukup dua ya untuk bisa bertahan dua sampai tiga bulan itu teman-teman harap jangan buka ini ya jangan buka tutupnya ini karena kenapa itu bisa menyebabkan kelapa itu cepat membusuk teman-teman jadi itu kunci supaya kelapa bisa bertahan lama teman-teman jadi seperti itu yang kami lakukan di kampung jadi usahakan ketika ingin menyimpan kelapa dalam waktu yang cukup lama jangan buka di bagian ini teman-teman ya di bagian tempat nempelnya di dandan teman-teman jangan buka ingat itu ya ini informasi gitu oke jadi disini kelapanya sudah ada teman-teman jadi sekarang saya akan angkat kelapanya ini simpan di pikulan ini ya Nah jadi ini sebelah-sebelah ini seperti ini kemudian ini juga dimasukkan disini teman-teman nah ini juga disini oke seperti itu jadi teman-teman seperti itu kegiatan saya di pagi hari ini sekarang kelapanya sudah ada saya pikul teman-teman nah seperti itu kegiatan saya teman-teman setelah tadi minum air kelapa makan kelapa muda nah sekarang saya dalam perjalanan menuju pulang ke rumah jadi jalanannya ini teman-teman ditempu kurang lebih 30 menit dari sini ya dan saya harus memikul kelapa ini 13 biji teman-teman oke saya kira cukup teman-teman untuk vlog kali ini terima kasih banyak sudah mengikuti vlog saya selama ini dan sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan pengucapan selama pembuatan video ini ya oke eh sekali lagi teman-teman saya ingatkan jangan lupa di subscribe ya supaya channel ini berkembang dan saya semakin termotivasi untuk membuat video-video terbaru terkait masalah eh apa yang saya lakukan di kampung oke saya selamat datang, terima kasih telah menonton, sampai jumpa